Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua berjumpa kembali dengan saya Di cinta setelah cinta hari ini Kali ini saya akan memberikan prediksi untuk episode malam ini Dan baiklah sekarang kita masuk ke dalam prediksinya Di episode sebelumnya telah kita saksikan Dan telah kita ketahui bersama terlihat disana Nampaknya Setarlah merasa panik dan juga sangat-sangat ketakutan Jika hal buruk terjadi kepada Arya Yang sendirian sebelum dia merasa sangat sedih Sekali harus merayakan hari ulang tahunnya Sendirian di atas batu Namun sebelum lanjut bagi teman-teman Alangkah baiknya kalian semua tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya juga Tujuannya agar teman-teman semua tidak ketinggalan Berita-berita terbaru dari channel ini ya Namun di episode nanti malam Tariat disana Arya nampaknya akan ketemu Namun Disitu terlihat Sangat trauma sekali ya Di episode nanti malam akan meneritkan Dimana setarlah dan juga si Niko Yang berhasil menemukan si Arya Namun rupanya Arya nampaknya tidak dalam keadaan baik-baik saja Si Arya pun harus dibawa ke rumah sakit Untuk menjalani pengobatan agar baik-baik saja Dan tak menutup kemungkinan Dan disana si Arya akan dinyatakan dalam kondisi koma Dan juga kritis Pasalnya si Arya terombang ambing oleh air yang sangat keras Dan tak menutup kemungkinan Apabila di episode nanti malam Kita sembuh Kita menyaksikan Melihat kesedihan yang Menampakkan si Arya Akan menutup usianya Nah Bunda-bunda Kita semua sangat-sangat tidak setuju Apabila Jika si Arya Pergi menjauh dari setarlah Karena seperti yang kita ketahui Bersama Terlihat disana setara Dan juga disinilah Sangat-sangat rindu Dan juga jatuh cinta Kepada si abang Tampaknya Arya Sangat kondisinya seperti ini ya Silahkan Tulis pendapat kalian di kolom komentar Atau juga membagikan share video ini Biar pemimpin semangat Bikin kontennya lagi guys Terlihat di adegan selanjutnya Terlihat disini Terlihat disini Arya heran Melihat sikap setara yang menjadi dingin Kepadanya Saat mengadari pesta Pernikahan Rina dan Johnny Dalam hati Rina Bilang kepada Arya Bahwa yang menjadikan hubungan mereka Jijadi dingin Sekarang salah perasaan Yang mereka miliki Oke teman-teman Kita masuk ke dalam Prediksinya Niko kembali menyadarkan setarlah Bahwa Arya Memanglah sudah Menaruh perasaan Kepadanya Arya pun baru-baru ini Membuat setara tenang Dan tidak percaya lagi dengan omongan Niko Setara pun mengganggu Ayu Dan akan membuat mendekam di penjara Sementara itu Ben hilang terpukapar di hutan Sementara Ayumi ternyata akan balas dendam Kepada setarlah Karena Papa Bondi Pernah menyakiti dan membuat orang Yang ia mencintai Yaitu meninggal dunia Setara menyaksikan Ayumi Nyatanya cinta kepada Arya Hingga akhirnya ia memutuskan Untuk pindah dari rumah Agar tidak menganggap Arya Di sisi lain Elva Marah pada Niko Dan tidak mau satu rumah dengan Ayu Yang psikopat dan gila ini Di episode nanti malam ini terlihat Arya heran melihat sikap Starla Setelah melihat citra dan sakti Semakin dekat di festa pernikahan Johnny dan Rani Namun sayang waktu Starla juga titip salam Kepada Johnny dan Rani Rani Agar hubungan rumah tangga mereka bisa awet Tidak seperti dirinya Mami Elva pun akhirnya mengusir Ayu Dari rumah sementara citra Akhirnya menemukan buku harian Arya Yang tertulis I love you Starla Sedangkan ini Arya Sedang menyelamatkan Starla Yang akan jatuh dari sebuah bangunan Starla akhirnya melaporkan Ayumi yang ingin mencelakai Sementara Arya dan Ruben Sedang menilingi tip pertengkaran Starla Di sisi lain Sakti Samekin menunjukkan perasaannya Kepada citra Akhirnya Arya tahu Kalau sikap Starla selama ini Dengit kepada karena Ia sudah membaca buku harianya Di sisi dan Billy Berhasil membuat Ayu bapar Sehingga sementara lagi Billy dengan mudah Untuk membuang Ayu Dan balas dendam Atas kematian Ilham Di episode selanjutnya terlihat disini Ayu terpeleset Terlihat di sebuah Dan mama Elsa dan pepaharju pun sedang menikmati Tidurnya malam Terlihat disini si pelakor Atau si jangkar kehedah Ayu Sedang menelpon Niko Dan Tidak mengaktifkan Terlihat disana Ayu Tersengaja melemparkan gelas ke bawah lantai Dan ternyata dia akan Membersihkannya Ternyata Mereka Sangat terjatuh Dan terpeleset Dan mengeluarkan darah Dan si pelakor pun Berteriak kepada Minta tolong kepada mama Elfa dan Fahardi Dan disana juga Fahardi tidak menolongnya Dikarenakan ada mama Elfa Dan mama Elfa pun nyuruh Asisten rumah tangganya Terlihat disana Memanggil Billy Dikarenakan Billy sudah pulang Ke Rumah Billy Dan ternyata ada Pembantunya itu Buat menolong Si pelakor itu Dan si pelakor itu Tak sengaja Sama si pembantunya itu Ketinca kakinya Wah Bikin Ayu sangat terpanas Atau bikin naik darah aja Buat si pelakor ini Dan bagaimana Kelanjutannya kisah cinta Sinodron cinta Selas cinta Hari ini Bagaimana juga Dengan Kandungan si pelakor itu Apakah baik-baik saja Ataukah akan Ada apa-apanya Semoga aja Makin Hari episode ini Makin Bikin Para penggemar Dibuat Baper aja ya Teman-teman Ya semoga aja Darah Ayu Keluar dari kandungannya Membuat Niko Bisa bercerai Dengan si pelakor Itu Dan terlihat disana Ayu pun langsung Dibawa ke rumah sakit Dan Niko pun langsung Memasukkan ke rumah sakitnya Disana ada Setarla Setarla yang Lagi Menunggui dari Aria Dan disana juga Niko melihat Setarla Untuk Menemui Aria Ternyata Disana ada Istrinya Yaitu Si pelakor Sedang Dibawa ke rumah sakit Sama Pak Hardy Dan Mama Elva Bagaimana Kisah kelanjutannya Sinatron Cinta Setelah cinta Di setiap Harinya Akhir kata Saya ucapkan Terima kasih Dan sampai jumpa Kembali di video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih